Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi KNK channel ini adalah kali pertama review sebuah casing dari Empire eh sorry, Imperion saya jadi teringat Sunda Empire nih yup, Imperion seri 506 dengan rentang harga berkisar 400-500 ribu rupiah casing ini bakal termasuk casing yang digemarin, saya yakin kalian tau maksudnya namun sebelum membahas lebih jauh mengenai casing ini, ada baiknya kalian subscribe, bunyikan lonceng dan share video ini, karena itu gratis dan membuat saya lebih bahagia bagi kalian yang belum tau produk casing ini, silahkan mampir di Imperion.id maaf promo, kali aja nanti diberikan sampel casing ke kita, ya gak? suatu hal yang disayangkan, saya malah gak nemu casing Imperion tipe 506 di web tersebut, apa mungkin lupa dimasukin ya? silahkan tanyakan pada distributornya mari kita mulai untuk membahas bagian dari casing ini untuk bentuk dari casing ini seperti kebanyakan casing pada umumnya, casing ini tergolong casing medium tower, dan casing ini sudah support semua bentuk motherboard, baik itu mini ITX, mikro ATX, ataupun standar ATX seperti biasa, ada filter debu yang dilengkapi makhluk di bagian atas dan juga lubang sirkulasi pada bagian atas casing ini seperti kebanyakan casing pada umumnya kita bisa memasang 2 fan ukuran 12 cm pada bagian atas kemudian disini juga sudah ada tombol power reset 2 colokan buat mic dan headset 2x USB 2.0 dan 1x USB 3.0 tampilan depan casing ini cukup sederhana tapi terlihat manis karena ada list putih di bagian depannya tetapi ini bukan hiasan ya kalau dinyalakan bakal membuat casing ini lebih cantik dan menarik bagian pojok kiri bawah ada lubang-lubang ya, selain mempermanis tampilan bagian ini bisa sebagai tempat sirkulasi udara sayangnya cukup kecil ya dan terletak di bawah pada bagian samping casing ini menggunakan temperat glass kaca iya, bukan suatu hal yang wah ya untuk saat ini ada casing murah menggunakan kaca dan kacanya cukup tebal penutup kaca ini menggunakan 4 baut pengunci dan uniknya bagian pengunci ini adalah baut dudukan motherboard kita tidak usah khawatir ketika akan membuka penutup samping ini walaupun tetap mesti hati-hati karena baut pengunci ini sebagai penahan kaca biar tidak langsung terlepas dan pecah pada bagian belakang casing ini langsung terlihat ada fan yang sudah terpasang slot ekspansi ada tujuh dan posisi PSU ada di bawah pada bagian samping sebelah kanan terlihat tonjolan dan ini menandakan casing ini tidak terlalu baik untuk pengaturan kabel manajemen nanti kita bahas lebih lanjut mengenai hal ini ya oh ya ada satu tombol tersembunyi yang mungkin dilupakan tombol RGB ya ini tombol kok mumpet disini ya ya tombol ini buat mengatur mode light yang menurut kita sukai saya tidak tahu berapa banyak mode RGB nya tapi rasanya cukup banyak ya masuk ke bagian dalam casing ini langsung terlihat ada bios cover dan ada tulisan Neo 506 tulisannya gede banget sayang tulisan ini cuma cat biasa coba kalau LED ya mungkin lebih keren kali ya bagian dalamnya terasa biasa saja kabel manajemennya terlihat kurang baik tata letaknya kenapa? ada yang tahu? pertama untuk penggunaan motherboard micro AT casing ini tidak menyediakan lubang buat menaruh kabel persis di bawah motherboard tetapi ini malah diletakkan di PSU cover sorry PSU cover jadi ketika sudah terpasang kabel ini terlihat cukup mengganggu pemandangan terus lubang tempat kabel power processor ini akan menjadi sempit ketika kita menutup kembali casing tidak ada ruang sama sekali dan satu hal lagi ketika saya memasukkan kabel fan ke dalam lubang ini tidak bisa sama sekali hmm cukup disayangkan itulah kenapa saya kurang suka desain casing yang ada tonjolannya pada tutupnya kalau tonjolan yang lain ya pada bagian depan casing ini kita bisa memasangkan 2 fan ukuran 12 cm beda dengan yang ada di promo di toko online ya yaitu 3 ingat ini cuma 2 yang bisa dipasang pada bagian belakangnya hanya 1 fan ukuran 12 cm dan atasnya 2 fan 12 cm jadi total ada 5 fan yang bisa dipasang di dalam casing ini masuk ke bagian kabel manajemen terlihat disini ruang kabel manajemen sedikit sempit ya apalagi dengan posisi ditutup khusus bagian yang tidak ada tonjolan nah bagian yang ada tonjolan itu tidak ada masalah tapi sayangnya bagian yang tidak ada tonjolan ini adalah bagian dari kabel power processor ya dan ini harus diakalin caranya kalian masukkan terlebih dahulu kabel processor tadi baru kalian pasangkan motherboard kalau enggak nggak bisa dipasang itu ribet ya masangnya jadi inilah kenapa saya bilang tadi kekurangan dari penutup yang ada tonjolannya untuk SSD casing ini bisa dipasang 3 kali SSD disini ada 2 dan bagian ini 1 untuk bagian hard disk casing ini menggunakan bracket totalnya ada 2 yang bisa dipasang saya suka bagian yang seperti ini ya tidak terlalu ribet buat mengeluarkan dan memasukkan hard disk ya masuk ke kabel front panel semuanya sudah black lantas kabel apa ini ya hmm ini kabel RGB sync casing semura ini sudah dapat RGB sync bener-bener baik nih casing saya belum tahu apakah RGB sync ini support dengan RGB lainnya tetapi saya lihat di gambar promonya sudah support mobu MSI dan ASUS lantas merek lain gimana ya aduh ya pada bagian bawah casing ini ada filter debu agar debu tidak masuk di dalam PSU terus gimana hasil perakitan dan tampilan casing ini setelah dinyalakan nonton sampai habis video ini untuk merakit perangkat komputer di dalam casing ini ada kendala yang cukup berasa yuk seperti yang sudah saya jelaskan di awal video kabel manajemennya kurang baik dikarenakan ruang kabel manajemen yang sesungguhnya ada di bagian penutup casing desain seperti ini kurang baik dalam penataan kabel tetapi hal yang cukup wajar mengingat harga yang ditawarkan casing ini untuk kendala yang lainnya saya tidak menemukan kesulitan hanya saja untuk kerapian casing ini kurang baik ketika dipasangkan motherboard tipe MATE alias micro ATI selamat menikmati 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 silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe kembali channel saya apabila belum dan share biar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten terbaru di NK Channel makasih udah mampir di NK Channel terima kasih